Halo guys, welcome to my youtube channel Pada kesempatan kali ini aku pengen banget membahas mengenai topik introvert Karena kembali lagi, aku itu orangnya introvert Dan bisa dibilang aku juga orangnya penyendiri banget Aku sering banget menghabiskan waktu di dalam kamar Cuma diem doang Sama ngomong, sama diri sendiri, kayak gitu Dan aku jarang berinteraksi sama orang-orang Dan kalau itu dilihat sama orang lain Pasti dikira, ya ampun, ini orang aneh banget ya Kok bisa ya orang diem di kamar doang seharian Oke, aku bakal menggelasin hal tersebut Tapi sebelumnya perlu kita tahu Apa sih itu introvert? Menurut aku pribadi ya, introvert itu seperti subuh Sebuah garis lurus gitu Nah, introvert dan extrovert itu merupakan ujung dari garis tersebut Menurut aku pribadi itu seperti kecenderungan Ke introvert maupun ke extrovert Jadi, gak muruk-muruk seorang itu gak musti harus 100% introvert Ataupun 100% extrovert Pokoknya itu kayak satu garis lurus Kamu itu termasuk condongnya kemana sih? Antara introvert atau extrovert Introvert itu kayak Mencari gini Jadi, menurut aku introvert itu Saat kita mencari energi kita atau tenaga kita itu melalui kita menyendiri Islamnya menyendiri itu kayak Diem doang di rumah Gak ketemu orang Kayak gitu kita bisa mencari Energi kita melalui hal-hal yang kayak gitu Hal-hal sendiri Kayak gitu Beda halnya mengenai extrovert Mereka yang dapat energinya itu melalui ketemu orang Ketemu banyak orang Ketemu orang baru Bercengkrama Bercakap Dan sebagainya Nah, itu bedanya Cara menemukan energinya itu Kayak gitu Menurut aku Nah, aku mau cerita Aku orangnya introvert kan Aku bingung mau ngejelasin kayak gimana Soalnya Mungkin ini salah satu media yang paling tepat Buat seorang introvert Berbicara secara Luas Secara gamblang Mengenai apa sih yang Dia rasakan pada saat ini Nah, aku itu seorang introvert Aku kalau ketemu orang itu Bisa capeknya minta ampun Setelah ketemu orang itu Capeknya minta ampun Dan bisa aku rasakan Nah, selesai aku ketemu orang itu Pasti aku harus diam Di kamar Tiduran Atau main hape Atau ngapain Pokoknya aku Gak ketemu orang Itu Itu salah satu yang bikin aku Gimana ya Gak bisa Terus-terusan ketemu orang Apalagi orangnya Gak sefrekuensi sama aku Itu bisa Ya ampun Tenaga aku bisa habis banget Akibat Apa ya Bercakap-cakap gitu Aku paling gak bisa orangnya Kalau Apa sih namanya Ngobrol Basa-basi Gitu Aku orangnya susah banget Aku biasanya Bakal Diam doang Kalau ketemu sama orang yang gak sefrekuensi sama aku Aku bakal diam doang Bakal Oh iya Senyum lagi Dan kayak gitu Itu bakal aku ulangin Sampai Gablek Dah pokoknya Aku gak tau Aku juga Berusaha banget Kayak Salah satu terapi Yang aku lakuin Biar aku lebih luas lagi Berbicara Dan melatih public speaking aku Melalui buat video yang kayak gini Jadi ini salah satu Ajar aku Untuk memperlihatkan diriku juga Kalau di dunia ini ada aku loh Ya kayak gitu dah pokoknya guys Dan Banyak sekali Oke Banyak sekali hambatan Atau tantangan Yang aku lewatin Menjadi seorang introvert Kayak Malu Itu gak tau sih Ini beda sih Malu sama introvert itu beda ya Tapi disini aku Orangnya agak pemalu Ketemu orang yang gak cocok sama aku ya Tapi pernah juga Aku ketemu sama orang Bisa langsung Kayak gitu Tapi Tergantung Mute aku juga Itu juga Yang pertama itu Ketemu orang baru aku susah Dan Yang paling aneh ini sih Aku ketemu orang lama Juga kayak gitu Aku bakal kayak Apa ya Sedikit ngomong Aku gak bisa seluas ini Ngomong sama orang lama Contoh Contoh kayak ibuku sendiri Atau bapakku sendiri Itu bakal susah banget Aku mengekspresikan What I want Apa yang aku pengen Apa yang aku Rasakan Itu kayak susah banget Kecuali saat marah Kalau saat marah itu kayak Ya ampun Itu parah banget sih Kalau aku marah Aku bakal meluapkan semua Ehm Ekspresi sekaligus Perkataan-perkataan Yang langsung aku katakan Secara gamblang Dan agak keras Gitu sih guys Selain itu Aku juga Kayak gimana ya Aku pilih-pilih banget Temenku dikit banget Bisa diberang Bisa dihitung Dengan jari Temenku itu Dan Aku gak gampang Punya temen dekat guys Aku gak tau Ini salah satu Hal yang bikin aku Susah punya temen Dan iya Dari dulu Emang temenku dekat Dan itu-itu aja Tapi Ehm Kembali lagi sih Itu Ya sekedar Sahabatan Sekedar Temen Gitu doang Kembali lagi Aku gak bisa Curhat Ke siapapun Aku gak ngerti sih Mungkin ini salah satu Kekuranganku Aku susah banget Ketemu orang yang bisa Aku aja Curhat Ngomong Berbagai hal Yang aku Pikirkan Dan apa yang Aku rasakan Itu susah banget Soalnya aku takut Lingkunganku Gak menerima Kalau Ini opiniku loh Ini yang aku pikirkan loh Dan aku takut Kayak Aku takut Dianggap aneh Kan kayak gitu Gak sih Atau cuma aku aja Sampai Ini berlaku juga Untuk pasangan Aku gak bisa Seterbuka Itu sama Pasanganku Atau Mantanku ya Sekarang kan aku lagi jomblo Itu aku susah banget Aku Harus Berjuang banget Buat bisa Terbuka Biar bisa deket Sama pacar sendiri Itu susah banget Aku gak ngerti Kayak Pokoknya susah banget lah guys Dan iya Itu merupakan Salah satu Gini kusti Trigger kusti Dalam menghadapi hidup ini Yang susah banget Tapi Di sisi lain Aku juga Capek gitu loh Kalau Sebulan Seminggu Atau Kapan Itu gak Kontakt dengan orang lain Itu kayak Ya ampun Aku ngerasa kayak Gimana ya Gak bisa Aku kayak Bingung gitu Aku merasa Kesetian gitu Kalau aku gak ada Kontakt sama orang Atau Gak ada Ngobrol sama orang Melalui chat Ataupun Ngobrol secara langsung Itu penting banget sih Menurut aku Biar Kita gak merasa sendiri Karena introvert itu Sering merasa Kalau dirinya sendiri Gak tau ini Perasaanku Atau gimana Tapi Untuk Aku pribadi Aku sering Merasakan sendiri Kayak Gak ada orang Yang bisa Mengerti aku Aku Sering banget Berpikir kayak gitu Kayak gitu sih Kita harus Stop Kontakt Atau Bercakap Dengan orang lain Itu penting banget Bersosialisasi Maksudku Bersosialisasi Dengan orang lain Itu penting banget Dan Ya Kalian yang introvert Semoga kalian Menonton video ini Karena Kalian gak sendiri Ada aku disini Mungkin ada Berapa sikap Atau sifat kita Yang berbeda Tapi aku Tau Aku Sedikitnya Mungkin Mengerti What you feel Right now Tetap semangat Aku Mau bilang sih Pemalu Sama introvert Itu berbeda Jadi Jika kalian Pemalu itu Bisa diubah Dengan cara Banyak-banyak Bersosialisasi Atau Atau Bisa dengan video Yang kayak gini Aku melalui video Kayak gini Itu Bisa Melimpahkan Semua Pemikiranku Melalui Sebuah video Itu Menurut aku Bikin Hati dan Pikiranku Lebih tenang Gak cuma Dipendam Sendiri Kalau dipendam Sendiri Itu Bakal jadi Penyakit Guys Bener kan Nah Buat kalian Semangat Aku Percaya Kalian Gak Sendiri Kok Banyak Orang Yang Sayang Sama Kalian Banyak Banyak Orang Yang peduli Sama Kalian Tetap Semangat Oke Sekian Video dari Aku Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax